Oke, selamat pagi. Jadi dalam materi kali ini saya akan menjelaskan materi tambahan tentang ARM. Apa namanya, ARM yang sebelumnya saya bahas yaitu Association Rule Mining. Apa namanya, ini kan pakai data random ya. Data random untuk membuat data diskret ya. Data diskret jadinya, kalau ini kan datanya sudah tersedia langsung gitu ya. Udah emang cocok, data yang cocok untuk dilakukan ARM gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya, misalnya diambil dari kegel gitu ya. Belum dalam format diskretnya ARM gitu, gimana gitu kan ya. Seperti itu. Itu, ya. Jadi, gini ya. Pertama kita import SQL Alchemy ya. Tujuannya adalah kita di sini menseleksi dua fitur ya. Fitur dalam, apa namanya. Dalam suatu dataset gitu ya, untuk dibuat dalam bentuk one to many condition gitu ya. Jadi dalam cerita ini, dalam video game sale itu, dataset yang berisi data-data video game gitu ya. Kita coba lihat di sini platform dan publisher. Jadi suatu platform itu, publishernya siapa saja yang sering ada dalam kombinasi gitu ya. Itu frekuennya siapa dan siapa sih dalam satu platform gitu ya. Kita ingin lihat. Ya. Itu ya, jadinya di sini kita buat ini ya, function-nya ya. Supaya kita nggak ngulang-ngulang kode yang panjang ini gitu ya. Jadi AB sama TB ya. Jadi A-nya itu adalah ini ya, kondisinya, platformnya ya. Ini kita mau menseleksi semua platform ya, semua platform dibikin unik dulu ya. Yaitu-nya nanti sana kan ada platformnya itu, Game Boy Advance, Playstation, dan sebagainya gitu ya. Itu dari 1600 data ke 1600 platform. Tapi kalau dibikin unik, hasilnya adalah 31 gitu ya. 31. Unik ini di sini fungsinya untuk ini ya, yang sama dianggap satu. Jadinya benar-benar kayak kalau di tabel itu one to many gitu kan. Kalau ini dibuat database-nya, basis data yang normalisasi kan, ada tabel platform, ada tabel publisher gitu ya. Ini many to many kan ya hubungannya platform sama publisher ini gitu ya. Apa namanya, dari situ kita bisa ini ya, kita bisa select semua platform. Publisher dalam suatu platform gitu ya. Oke, jadinya itu, ya di sini nanti diloop, mulai dari Game Boy Advance, Atari gitu mungkin ya. Kayak gitu ya, jadinya itu, X-nya ini dimana unik dari platform ini dilooping gitu ya. Bisa kalian coba-coba dengan mengganti ini. Ini juga siap ya, nanti kalian tinggal ganti nama, apa namanya, tabel CSV-nya di sini dan mengganti nama atributnya aja di sini gitu ya, untuk sistemnya ya. Oke, itu jadinya di sini ya, red SGQ ini untuk mendapatkan hasil dari query ini. Jadi contohnya misalnya gini ya, jadinya select publisher ya, from VGCell gitu ya, karena TB-nya di sini ya, where ya platform sama dengan Atari gitu ya, GBA dan sebagainya gitu. Misalnya kayak gitu ya, oke, itu, ya jadinya hasilnya juga kita unikkan ya, jadinya bisa jadi karena 1600 tabel nanti ada ini ya, ada nanti, apa namanya, lebih dari satu misalnya Nintendo, ada lebih dari satu Activision misalnya kayak gitu ya. Ya gitu, ininya gitu, kita, ini ya yang hasil clean-nya di unikkan lagi ya, result-nya ya, result-nya itu nanti B-nya aja tapi tetap kita panggil ini ya, kita gak bisa panggil normal array-nya, index-nya ya, 0 gitu, gak bisa. Jadi jika hasil, jadi bisa jadi hasilnya non gitu ya, setidak, jika I-nya tidak non gitu ya, hasil result-nya ya, baru ditambahkan di sini ya. Ya di sini, apa namanya, hasilnya, misalnya gak usah dibikin rasmin gitu ya, ini bisa kalian hapus, kalau misalnya kalian ada waktu, karena saya lagi buru-buru, jadinya, apa namanya, ini saya batasi sampai 0 sampai 10 aja masing-masing gitu ya, karena kalau lebih dari 10, lumayan ngabisin waktunya. Ini sebenarnya cocoknya pakai ini ya, pakai Piespark misalnya, kalau ini ya, gata ya. Tapi mungkin saya tambahin lagi materi di sana ya. Oke itu ya, jadinya, baru ditambahkan di sini, dan collect ini adalah output dari IRF-nya gitu ya, ini collect ya, jadinya itu. Ya, jadi I, ya cara mencetaknya sepertinya, ini pri ya sana ya. Sini, apa namanya, biar kita tahu masing-masing platform isi publisher-nya apa aja gitu ya, supaya kita cetak, karena di collect ini tidak ada ini ya, Tidak ada A-nya nggak kecatat ya, maksudnya yang X ini nggak kecatat ya. Supaya itu, kita ini ya, DF uniknya sana, pri ya, I, DT, slash N gitu. Ini bisa kita tahu di sini, bisa kita dapat, misalnya Wii, ya publisinya Nintendo, Sega, ya nggak mungkin ada Sony di sini ya, saingannya ya. Kalau Sega udah bangkrut, jadinya dia bikin juga aplikasi untuk Nintendo gitu. Kalau dulu waktu, mas dia nggak bikin platform atau konsol ya, dia nggak bikin untuk perusahaan lain gitu ya. Apa namanya, kalau cerita lampau ya. Sekarang kan kayaknya rata-rata ini ya, di laptop ya, nge-game-nya ya, jarang ya konsolnya. Kayak-kayak gitu ya, sini bisa kita lihat semua ininya ya. MTV Games, saya baru tahu ada MTV. Kita dapat seperti itu ya, ini ya. Oke, itu dan sisanya sama kayak tutorial yang ini, bisa kalian lakukan FB Growth dan a priori ya, sana ya. Bisa kita lihat, Squaresoft muncul 6 kali ya, sana ya. Jadi Squaresoft ada 6 kali di tiap platform, jadi mencetak 6 platform ya. Dan Namco, Bandai Games, ada 2 kolaborasi ini, 5 gitu ya, dia muncul dan sebagainya bisa kita lihat. Frequent Item Set-nya ya, sana ya, patternnya. Tidak ada istilah Presiden dan Dependent di sini ya. Dan ketika kita mau bikin ini ya, bikin Presiden dan Dependent, dan misalnya jika ada, apa namanya, jika ada, ini ya, Batesha So, pasti ada Activision dan Electronic Arts gitu, misalnya 1 gitu ya. Selalu, selalu sana gitu ya, 2 kondisi Presiden dan Dependent ini muncul, seperti itu ya, bisa kalian lihat. Bisa kalian sesuaikan dengan ini, sudah ini ada Daddy Template ya, Daddy Template, bisa kalian ikutin ya. Yang a priori juga sama ya, bedanya yang a priori, di sini ada Live dan Conviction-nya gitu ya. Sehingga bisa lebih banyak parameter ini, print-nya bisa kalian rapiin lagi, kalian rapiin lagi untuk ini. Ya, itu untuk tugasnya, yaitu bisa ini ya, diselesaikan semuanya. Oke, sekian, terima kasih ya.